Intro Kalian like Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Dan share ya Ke teman-teman kalian Assalamualaikum Sobat Simple Kali ini Saya akan mencoba membuat bakso yang paling simpel Memanfaatkan daging yang ada di rumah ya Untuk bahan-bahannya Ada 100 gram daging giling Ini daging gilingnya saya beli di supermarket ya Jadi sudah bentuk Daging giling seperti ini Untuk kalian yang punya daging Di rumah Kalian bisa menggilingnya di Pasar dekat rumah kalian Biasanya ada tempat untuk menggilingan daging Untuk bahan selanjutnya 5 sendok makan Tepung tapioca 1 sendok makan Tepung terigu Lada bubuk Garam secukupnya Dan 2 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Jika kalian punya bawang putih bubuk Bisa menggunakan bawang putih bubuk ya Dan ada 1 putih Putih telur Pertama kalian siapkan Baskong Kemudian Masukkan Daging gilingnya Masukkan Tapioca dan tebung gerigu Garam secukupnya Dan bawang putih Yang telah dihaluskan Kemudian Tambahkan Lada bubuk Secukupnya saja Dan Terakhir Kita masukkan Putih telur Aduk hingga Rata Untuk selanjutnya Siapkan Panci yang berisi air Untuk Merebus Basonya Nyalakan apinya Cukup api Sedang saja ya Dan Tunggu Airnya hingga Mendidih Jika airnya Sudah mulai mendidih Lalu kalian Siapkan untuk Membentuk Basonya ya Siapkan Sendok Ambil sedikit Adonan Baso Kita taruh Di Telapak tangan Lalu kita Gunggam tangan Seperti ini Lalu keluarkan Adonannya Tekan Hingga Adonannya keluar Kita Ambil Menggunakan Bantuan sendok Bulatkan Sebentar Lalu kita Masukkan Kedalam Air yang Mendidih Pastikan Tangan kalian Bersih ya Dan Lakukan Prosesnya Hingga Semua Adonan Basonya Habis Untuk Ukurannya Kalian Kira-kira Sendiri ya Sesuai Selera Kalian Jika Basonya Sudah Menghapung Seperti ini Dan Kira-kira Sudah Empuk Bisa Kita Angkat Lalu Kita Tiriskan Jangan Lupa Siapkan Wadah Spray Saringan Ini Untuk Menaruh Basonya Jika Sudah Kalian Angkat Bisa Kalian Tiriskan Lalu Dinginkan Setelah Ditiriskan Basonya Sudah Jadi Kalian Sudah Matam Bisa Kalian Langsung Santap Bisa Ditambahkan Saus Ataupun Kecap Atau Juga Untuk Tambahan Masakan Kalian Seperti Untuk Soap Jika Kalian Ingin Menyimpan Ini Juga Bisa Kalian Masukkan Kedalam Freezer Atau Gulkas Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ke Teman Kalian Dan Jangan Lupa Coba Resep Lain Terima Kasih